assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman-teman sahabat jp channel eh dimana saja berada terima kasih saya ucapkan yang sudah mendukung saya ke saat ini terima kasih juga ya yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya dan juga eh saya ucapkan semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan diberikan kelancaran rezeki baik ini video eh tutorial kali ini saya eh persembahkan untuk salah satu pelanggan saya atau salah satu eh yang berkomentar katanya Bang tolong buatkan eh bagaimana ya cara Oppo f1s lupa pola lupa sandi atau lupa password tanpa apa ya tanpa dongle dan apakah pola f1s pola sandi dan password OPPo f1s ini bisa menggunakan flashing saya eran saya jangan menggunakan flashing kalau cuma lupa pola lupa pin atau lupa sandi gunakan cara ini saja nah untuk bagaimana caranya langsung saja tapi seperti biasa ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec ya follow fanspec GP Smart Service karena disana ada banyak sekali file tanpa password kita coba cek eh dulu HPnya ini Oppo f1s ya Oppo f1s statusnya atau kondisinya sudah lupa sandi nah disini lupa sandi lupa pola atau lupa password itu sama saja yang membedakan itu adalah eh vrpi atau akun Google atau atau akun Gmail ya jadi acara ini pun hanya untuk lupa pola lupa sandi atau lupa password pada Oppo f1s ya nah seperti ini dia lupa pola kalau bersandik pun bisa lupa password bisa lupa pin Bang bisa menggunakan cara ini nah ya seperti ini yang membedakan itu bypass akun Google bypass vrpi atau bypass akun Gmail ya baik ini seperti ini kondisi HPnya HP Oppo f1s nya ya kita langsung saja matikan dan kita langsung saja be bagaimana sih cara dan langkahnya sebenarnya nih cara dan langkahnya cukup satu menit saja yang lama itu kita menginstall MRT ya misal MRT tambah dongle nya yang lama yang yang kedua kita akan installkan mtk atau MediaTek USB port driver nya ya nah ini hardware ID ini MRT nya ini mtk auto driver nya dan ini passwordnya kita installkan yang pertama itu mtk auto driver installernya dulu nah ini penting sekali ya untuk kalian yang menggunakan Windowsnya itu 64 bit entah itu Windows 7 atau Windows 10 sama saja yang yang penting 64 bit kalian wajib atau ya boleh dikatakan disable driver signature dulu ya entah itu di install dulu baru di disable driver signature atau sebaliknya disable dulu baru kita instalkan MediaTek driver installernya sampai selesai nah seperti ini eh mtk yesbid driver ini saya apa ya ini sangat cocok sekali ya saya sering menggunakan mtk yesbid driver installers ini daripada MediaTek driver lainnya ya eh pokoknya saya saya hanya ini yang saya gunakan untuk menginstall driver MediaTek nah kita tunggu ya karena memang prosesnya akan sangat lama apalagi kalian yang menggunakan Windowsnya itu 32-bit akan lama sangat akan terasa sangat lama sekali menginstall mtk auto driver installer ini tapi jangan khawatir sabar dan tunggu saja dia pasti done eh installernya karena apa karena mtk auto driver installer ini ya memang sangat wajib berfungsi untuk mengoneksikan HP ke laptop ya agar nanti prosesnya ini bisa berjalan dengan lancar kita tunggu sampai selesai ya hai 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 selamat menikmati nah ini MTK Autodriver Installer sudah selesai ya kita instalkan kalau misalkan kita kita restart laptopnya atau ke PC nya silahkan kalian restart sekarang kita buka nih ke hardware ID dari MRT Oh ya di sini hardware ID dan MRT ada password Nah silahkan kalian buka nih passwordnya ya coba nih sebentar Nah untuk eh apa agar tidak error saat ekstrak nah disini Windows Defender masih aktif kita nonaktifkan dulu ya kita nonaktifkan dulu antivirusnya sebelum kita ekstrak MRT tanpa dongle dan juga hardware ID nya karena nanti akan error kalau misalkan antivirus masih on ya ini ini passwordnya ini password installer ya dan yang kedua ini password ekstrak ekstrak benar ya kita ekstrak dulu MRT nya sampai selesai nah ya setelah itu kita baru kita instalkan atau kita ekstrak dulu deh hardware ID nya dari MRT tanpa dongle ini kita ekstrakkan hardware ID nya baru kita instalkan MRT versi 260 ini ya nah ini versi 620 nah untuk kalian yang menggunakan versi MRT versi 319 juga bisa ya karena MRT versi 319 itu sudah tanpa dongle ada-ada di didapisi video ini pokoknya semua buahannya sudah lengkap ya saya sediakan jadi jangan khawatir file-file sudah saya sediakan secara lengkap dan kalau misalkan ada apa ada sedikit error silahkan kalian berkomentar nanti akan saya cek kembali link unduhannya Nah kita instalkan dulu ya eh MRT versi 260 tanpa dongle nya oke Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati